Guna meningkatkan pelayanan di kecamatan, pemerintah Kabupaten Tabalong luncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau SIMPATEN pada 30 Juli 2018. Aplikasi berbasis web ini memuat fitur-fitur pelayanan administrasi di kecamatan, seperti layanan pembuatan kartu keluarga, surat pindah keluar, surat izin usaha, surat izin mendirikan bangunan, dan administrasi pelayanan kecamatan lainnya. Melalui aplikasi ini, pemerintah Kabupaten Tabalong ingin menstandarkan format pelayanan administrasi seluruh kecamatan di Kabupaten Tabalong agar efisien, akuntabel, dan transparan. Kecamatan di Kabupaten Tabalong mempunyai satu kesamaan format makin standar operasional untuk dalam pelayanan kepada masyarakat, di mana dalam simpatan tersebut terdapat beberapa fitur, antara lain pendataan penduduk, proses perizinan, penerbitan IMB, dan lain-lain. Sehingga kami harapkan di seluruh Kopaten Tabalong semuanya seragam, baik masukannya maupun nanti keluarannya. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan digagas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tabalong berdasarkan Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.